Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta agar dinas terkait dan camat setempat untuk segera membantu para pedagang dalam menyelesaikan persoalan penunggakan retribusi. Dari hasil turun lapangan Komisi 2 DPRD Kota Jambi beberapa hari lalu, diketahui masih banyak pedagang yang mengalami kesulitan untuk membayar retribusi akibat dari dampak pandemi COVID-19 beberapa tahun belakangan ini. Terkait persoalan tersebut, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Junedi Singarimbun, meminta agar dinas terkait dan camat setempat dapat segera membantu dalam persoalan penunggakan retribusi ini. Junedi Singarimbun juga mengatakan bahwa penunggakan retribusi ini harus segera diselesaikan oleh para pedagang, karena kan ini sesuai dengan aturan Perda Kota Jambi. Kita harus juga untuk pegang peraturan yang kita buat. Mungkin bisa juga nanti dari Bupasa juga berkomunikasi dengan mereka, berkomunikasi, menjelaskan bahwa mereka harus membayar retribusi. Kita dicicil, tapi itu kan tergantung dari kebijakan nanti dari Pak Kadis, tidak masalah, tapi sesuai aturan, ya menunggu harus membayar. Ditetahui sesuai aturan Pemerintah Kota Jambi No. 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, di mana bagi pedagang yang mengalami keterlambatan pembayaran retribusi tersebut akan dikenakan sanksi administrasi dengan bunga 2% setiap bulannya, yang kemudian mengalami perubahan menjadi peraturan daerah Kota Jambi No. 7 Tahun 2020 mengenai besaran retribusi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.